Ini kan bokap sukses melahirkan dua legenda bulu tanggis lah ya bisa dibilang. Kalau didikan bokap ke lu sendiri gimana sih ceritanya dulu? Dulu bokap malah ke... Gue tuh gak pernah dilatih sama bokap sendiri. Oh gitu? Iya. Karena gue juga kayaknya dulu ngelawan. Maksudnya kalau dilatih gitu gak begitu ngelawan juga, ngerespek juga. Gak respek? Kenapa gitu? Gedeon itu orangnya kerja keras banget. Oke. Dia pernah saking gak bisa tidurnya, jam 3, setengah 3 pagi ngajakin gue latihan. Terus lu mau? Iya gue mau. Kalau dia emang anak di kamar terus, jarang keluar. Kalau sekolah nih kutu buku nih ya? Iya dia tuh emang kondisi, dari dulu emang udah dapet disiplinnya lah. Disiplinnya dapet ya? Dia sering istirahat, jadi kalau kemana-mana tuh jamnya cuma tidur, di kamar, main game, main HP gitu. Tapi basic kenapa bisa melepas? Lepas. Kalau misalnya gak dibilang sana lebih tinggi, ya pasti. Biasanya lebih tinggi emang. Karena kan pelatih di Indonesia ini jebolan pemain Indonesia ini. Platnas? Platnas ini di luar yang sekelas gue aja mantan aja banyak di luar. Oke. Kayak di Kanada, di Amerika, di Eropa-Eropa, di Jerman ada. Banyak pokoknya dihargain banget lah di dunia nih. Oke. Apalagi yang sekelas kayak Flandi Limpele, kayak Nova Bedianto gitu. Udah pasti banyak banget dicari, kenapa kita gak bisa nahan. Itu sih yang gue sayangin. Itu yang lu sayangin ya? Emang berapa besar sih uangnya kalau boleh tau? Gue kemarin itu ditawarin. Ditawarin? Ditawarin. Ditawarin di rumah gak? Bisa. Paling gede gue pernah ditawarin sampe 300-400 juta. 300-400 juta? Suruh. Hampir sama kayak hadiah jual. Lumayan ya. Jangan pernah menyiapkan kesempatan di depan matamu. Sebelum itu menjadi penyesalan. Saya Agri Pina Primara Mataputra. Saksikan hanya di Lensor Podcast. Jom. Lensor. Halo teman-teman, selamat datang di Lensor Podcast. Tempatnya berbagi kisah inspiratif dan sisi lain dari olahragawan. Karena hanya di Lensor Podcast, saatnya olahraga yang bicara. Ya, senang sekali Lensor Podcast kali ini kita kedatangan seorang bintang tamu. Penyanyi reggae. Eh, bukan. Joman. Kita menghadirkan sosok kingnya freestyler di dunia badminton. Wow. Luar biasa nih. Kalau di bola kan jagling-jagling. Kalau belum tangis, gue nggak ngerti ya. Freestyler itu gimana ya? Nah, nanti kita akan tanya-tanya. Sempat pernah juga menjadi nomor 24 di turnamen dunia. Sebenarnya sih nggak penting banget ya 24. Kalau 1, 2, 3, 4, oke lah gitu. Tapi ya udah, langsung kita sambut. Ini dia. Agri Pina Prima Ramanto Putra. Nama lu, susah banget sih nama lu. Panjang emang. Kalau ulangannya juga nggak bisa di waktu tuh dulu SD. Iya, iya. Terus lu ngisi gimana tuh? Belakangan. Kalau waktu habis, baru gue ngisi nama. Iya, namanya belakangan. Kalau nggak kasih tau waktunya. Nggak mikir. Kalau telat, saya lagi ngisi nama bu. Iya, kan nggak mungkin. Eh, nggak usah ngisi nama. Ntar nggak ada nama gue. Betul. Paling terakhir dulu kalau nama tuh. Panjang banget orang tua gue ngasihnya. Kayaknya nih nama belakang atau nama orang tua kali ini? Bukan? Nggak, nama orang tua belakangnya Pamungkas. Oh, Pamungkas. Tapi nggak dimasukin. Nggak dimasukin ya. Tapi gue liat di online-online tuh ada nama Pamungkasnya. Iya. Terlalu, ya mungkin prestasi di Bilu Sangkisnya kayaknya lebih. Lebih apa nih? Lebih tenaran sana. Bokap. Prestasinya, iya. Oh, bokap. Tapi kalau gayanya, kayaknya nggak lah. Oh, gayanya. Gayanya lu dong? Gaya doang, nggak tau prestasi sama gaya-gaya dulu. Tapi kalau Pamor mah bener lu. Iya. Karena sekarang lagi hitsitnya nih. Dan ramai diperbincangkan. Emang Bilu Tangkisnya lagi rame lah. Jadi gue juga keikut juga. Keikut juga ya. Padahal kenapa nggak 2019 dulu ya waktu lu pensiun gitu ya? Terkenalnya gitu ya? Yah, belum banyak gaya kali sekarang. Belum banyak gaya. Makin banyak gaya ya sekarang main. Iya, iya, iya. Oke, Gri apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Setelah pensiun 2019 kegiatannya apa nih? Masih di Bilu Tangkis karena emang. Wah, gue dari kecil udah terakhir dari Bilu Tangkis kali ya. Jadi dari kecil udah dari dalam perut malah. Soalnya pas nyokap gue mengandung gue berapa bulan gitu. Nyokap gue masih ikut Bilu Tangkis. Masih latihan juga. Udah hamil tapi masih. Masih ngandung gue berapa bulan. Masih main dia pertandingan. Jadi dalam kandung gue juga ikut latihan. Oh iya. Jadi emang bener-bener dari kecil berhubung keluarga dari Bilu Tangkis juga. Jadi udah bulu tangkis banget hidup gue lu udah. Waktu nyokap lu hamil masih ngidam-ngidamnya kali ya? Itu lu diikut lompat-lompat di dalam ya? Diikut. Ikut shadow. Nantian. Iya, iya, iya. Jadi terlahir dari keluarga bulu tangkis. Tapi sebetulnya apa sih yang membuat lu akhirnya memutuskan pensiun? Kan masih muda. Dulu sebenernya. 91 kan ya maksudnya? Iya. Dulu keluar dari Platnas itu gara-gara indisipliner. Gara-gara kena SK3. Iya, iya. Dulu jiwa muda bergejolak lah maksudnya. Iya, iya, iya. Pengen jiwa muda banget lah. Tahun berapa tuh? Itu tahun 2014-an lah. 2014 ya? 2014 ya. 14 itu umur berapa ya? Masih 20 sekian lah ya. Iya, iya masih. Karena mungkin gue gak bisa ada yang ngontrol kali ya. Jadi gak ada yang bisa megang. Jadi guanya. Ya dulu alhamdulillahnya pemasukan aman. Iya, iya. Iya, iya. Lagi ada umur. Mati gue oke. Pemasukan aman. Terus hidup sendiri. Udah lah. Jadi? Jadi kelewatan. Kelewatan, iya. Ya pengalaman aja. Biar nanti gue kedepannya jangan kayak gitu lagi. Iya, iya. Bundle apa sih? Sejawabnya sih bundle? Katanya sering manjat-manjat pagri itu. Ih, tau aja. Ya itulah bundlenya gue sampe. Soalnya ada CCTV gue pernah liat. Aduh. Itu gue, dulu kan jam 10 itu udah harus masuk di asrama. Sedangkan rutinitasnya gue dulu pagi latihan, siang tidur, sore latihan gitu. Terus selama beberapa tahun tuh. Lama-lama jenuh, udah punya uang dikit. Agak sombong gue dulu. Sampai. Emang sekarang gak sombong ya? Ketaker lah. Sombong. Dulu sombong banget dulu. Sekarang sombong aja. Sombong aja sekarang ya. Pokoknya dulu sampe manjat-manjat. Keluar platnas tuh kan ada satpam. Gue sampe pengen keluar gitu sampe manjat platnas. Manjat pagar itu? Manjat pagar. Itu demi apa sih? Sampai lu manjat-pagar itu? Aulah. Pengen nonton konser kah? Kalau cewek-cewek kan nonton konser apa? Pengen nongkrong aja. Gue seneng nongkrong aja dulu. Oh nongkrong. Bulungan? Adalah tempat dia selatan. Asih. Siap, siap, siap. Udah lah. Jangan dibawasan gitu dong. Gue jadi jelek banget gue. Kan ini awalnya dulu biar tau dulu backgroundnya. Iya bener. Kalau sekarang ternyata udah tobat. Udah. Udah lebih. Apa ya? Alhamdulillah. Udah lebih tenar gitu ya? Engga lah. Sekarang udah lebih mengerti arti hidup aja. Arti hidup. Kalau dulu kayaknya. Wah gak mikir hidup banget. Kalau sekarang. Udah berkeluarga jadi. Gue dulu ngapain gitu-gitu. Nyesel dong? Nyesel. Ya namanya juga penyesalan terakhir. Penyesalan terakhir ya. Seperti yang lu omongin tadi di awal ya. Iya. Mungkin setelah perbedaan ketika lu pensiun dan sekarang. Apa bedanya? Bedanya lebih menghargai waktu. Sama kalau emang pengen di bidang bulu tangkis harus banyak istirahat. Kalau dulu gue istirahatnya gara-gara masih fit kali ya. Jadi pulang pagi, paginya latihan gitu-gitu. Wah. Udah lah. Iya. Perbedaannya ya itu. Lebih menghargai waktu sama badan aja. Badannya sekarang. Oke. Tapi bicara tentang keluarga sendiri tadi ya. Eh. Lu terlahir dari keluarga bulu tangkis tadi ibu ya? Kalau bapak sendiri. Nyokap. Dulu juga sempet pelatnas. Bokap juga pelatnas. Mereka berdua chinlock. Jadilah gua. Wih. Jadi emang dari keluarga bulu tangkis. Iya. Bokap pelatih. Bokap sempet. Anak buahnya sempet jadi. Meraih. Olimpik. Mas. Mas ya. 2008 di Beijing. Anda Setiawan ya? Al-Mahrum Markis Kido sama Koes. Anda Setiawan. Itu didikan bokap ya? Itu didikan bokap. Itu didikan bokap bukan anak aja luar biasa. Gimana anaknya? Anaknya malah gak tahu diri. Malah gak mau ikutin bapaknya dulu. Dulu. Tapi bicara bokap ya. Ini kan bokap sukses melahirkan. Dua legenda bulu tangkis lah ya bisa dibilang. Kalau didikan bokap ke lu sendiri gimana sih ceritanya dulu? Dulu bokap malah ke. Gue tuh gak pernah dilatih sama bokap sendiri. Oh gitu? Iya. Karena gue juga kayaknya dulu ngelawan. Maksudnya kalau dilatih gitu gak begitu ngelawan juga. Ngerespek juga. Kenapa gitu? Gak tahu udah kayaknya bokap gue dulu gue ngeliatnya ya. Pokoknya dia tuh kalau ngelatih orang tuh kayaknya bener-bener banget gitu. Tapi kalau gue beda. Mungkin dia ke anak sendiri agak beda kali ya sama ke anak orang kali. Jadi kalau gue tuh kayaknya mungkin sekarang yang gue liat terlalu semangat. Jadi pengen wah anak gue harus jadi nih pengen bener-bener gitu. Tapi gue dulu nanggepnya. Nah kok bokap gue ngelatih gue gini sih gitu. Maksudnya kok keras banget sih. Ke anak-anak kayaknya oke-oke aja. Kayak yang ati-atih lain. Ke gue kok beda. Nah sekarang gue udah bisa nanggepnya. Oh ternyata dulu bokap gue saking pengen gue nya jadi. Itu gue udah bisa mikir sekarang. Kalau dulu gue mikirnya. Ah ini bokap gue ngapain sih? Kok ngelatih gue gak ke yang lain? Kayaknya santai aja gitu. Jadi emang didikan lu bokap keras banget. Makanya gue selalu ngejauh kalau ngelatih sama bokap. Oh gitu. Tapi lu sempet tanya sama bokap kenapa sih? Nah belakang-belakang ini ya sempet. Karena ya bilang itu yang gue bilang. Ya itu pengen jadi. Jadi kayak gitu. Baru terasa kan lu? Baru iya. Sekarang lu gak jadi apa-apa lu. Ya jadi apa aja lah cukup lah. Bukan apa-apa. Jadi apa aja ya. Oke. Tapi apa pesan bokap yang paling lu inget dulu mungkin? Saat mendidik lu gitu? Yang paling inget. Kalau latihan itu harus serius. Tidak boleh bercanda. Itu aja. Jadi biar pertandingannya terbiasa serius. Kalau misalnya latihannya bercanda. Nanti di pertandingan pengen serius udah gak bisa. Karena udah biasa bercanda. Jadi harus dibiasakan berlatih. Berlatih seperti bertanding. Bertanding seperti berlatih. Oke. Oh itu salah satu filosofi bokap ya? Iya. Yang sampai saat ini mungkin lu pegang juga ya? Gue pegang sampai sekarang. Oh luar biasa. Wah. Nih. Bicara platnas ya. Gue pengen tau maksudnya awal mula lu akhirnya bisa masuk platnas itu gimana sih? Dulu gua. Lu lahir di? Lahir di Bogor. Bogor. Lahir di Bogor. Bokap orang. Bokap orang Jogja. Nyokap orang Madura. Dura. Dura. Tegdung nyaman. Tegdung nyaman. Nah iya. Apa artinya itu? Tegdung. Mendung dong Tegdung. Bukan. Tegdung tidur. Tidur nyenyak. Gue ngerti-ngerti dikit. Jadi perpaduan Jogja Madura ya? Justru. Ada kerasnya ada lembutnya. Ada kerasnya ada lembutnya. Saat keras gimana? Keras gimana? Gimana cerita tadi balik soal platnas? Akhirnya lu masuk platnas? Dulu gua sempet sekolah di Singapura 4 tahun. 5 tahun. Untuk high school SMA. Oh di luar justru. Di luar SMA. Terus gua sebenernya ditawarin di platnas Singapura. Karena kan di sekolah SMA itu gua ada prestasi lah. Juara lah. Wih luar biasa. Disuruh ke masuk ke Singapura. Platnasnya. Terus gua sebenernya ditawarin di platnas Singapura. Kata bokap. Kata bokap. Coba dulu setahun di Indonesia. Lu latihan setahun di Indonesia. Kalau misalnya bisa masuk platnas. Ya masuk aja platnas. Tapi kalau misalnya ga bisa. Kan lu udah ada nama di Singapura. Di Singapura. Kan disini lu latihan juga selama setahun. Jadi balik lagi. Nah pas gua setahun. Coba siirnas. Akhirnya juara-juara. Seleksi nasional. Akhirnya masuk platnas. Masuk platnas akhirnya. Di tahun? Tahun 2010 atau 2011. 2010. Oke. Lumayan ya. Cukup lama juga ya. Dan lu merasakan platnas cukup lama tuh ya. 5 tahun juga. Udah tau lah selok-buloknya platnas seperti apa ya. Ya pernah disitu lah. Pernah di dalam lah ya. Boleh dong cerita-cerita sedikit tentang platnas tuh. Gimana sih kehidupan dalam platnas sendiri? Kehidupan dalam platnas ya. Latihan lu isinya. Pagi jam 8 sampai jam 11. Latihan. Biasanya. Eh ini kita yang normal dulu. Jam 8 sampai jam 11 latihan. Istirahat makan siang. Jam 3. Setengah 3 sampai jam 5. Latihan lagi sore. Jadi pagi teknik. Sorenya fisik. Siang tidur tuh? Siang istirahat tidur. Istirahat. Tapi waktu lu. Kalau ada yang update yang lebih semangat. Jam 6 udah latihan duluan. Tambahan. Jam 6 tambahan. Lu termasuk gak? Kadang-kadang. Kalau lagi bener tambahan. Lagi bener. Kadang kalau lagi gak tidur nanggung pulangnya tambahan. Iya 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 iya. Gua tau nih. Dari omongannya gua tau tokrongannya dimana nih. Ya pokoknya gitu lah. Itu kan dulu. Itu kan dulu. Terus. Jadi sorenya jam 3 sampai jam 5. Latihan beres. Udah tuh. Dari jam 6 sampai jam 6 pagi lagi gak ngapa-ngapa udah istirahat. Oke. Gitu aja terus. Gitu aja terus. Kecuali Rabu sama Sabtu. Libur. Kalau Rabu cuma seteng hari. Oke. Senin Selasa pagi sore. Rabu pagi aja. Kamis Jumat pagi sore. Sabtu pagi aja. Liburnya? Liburnya. Itu Sabtu seteng hari. Minggunya libur. Tapi itu minggu libur. Minggu boleh pulang. Boleh pulang. Bebas. Boleh pulang ke rumah ya. Minggu jadi. Tapi minggu Sabtu seteng hari kan. Jam 8 sampai jam 11. Hmm. Terus. Jam 11 tuh udah boleh pulang dulu. Udah boleh pulang. Minggu malam. Sebelum jam 10. Harus udah balik. Udah harus udah balik. Oke. Bosan gak sih lu? Kalau dulu mah gak ada bosen-bosen nih lah. Karena kan emang pengen niat juara. Oh dulu. Ini omongannya bener nih omongannya. Harusnya gitu harusnya. Harusnya gak boleh bosan lah kan. Emang tujuan lu kan disana kan emang buat pengen. Juara sama mengumpulkan pundi-pundi kan. Iya betul. Harusnya. Harusnya. Dulu gua agak sedikit bosen. Boring ya. Boring. Yang membuat lu bosen kayak rutinitas gitu-gitu aja. Rutinitas hatian gitu. Sama mindset dulu pola pikir gua gak kayak sekarang lah. Maksudnya kalau sekarang gak kayak seharusnya. Iya iya iya. Karena belum ini aja kan. Otaknya belum bener kan. Kalau makanan? Makanan? Udah disana udah semua udah dijaga. Lu merasa bosen gak sih dengan makanan-makanan? Makanan disana enggak. Karena kan disana kan dapet. Ada itu juga. Ada yang siapin makan disana. Dokter juga. Dokter Gizi juga ada. Iya maksudnya makanan atlet kan. Iya beda. Yang gak boleh gorengan apa segala macem. Apalagi makan mie baso gitu gak boleh ya. Gak boleh itu. Gak boleh. Cuman ya. Kalau gak ketahuan gak apa-apa. Kalau ketahuan gak boleh. Kalau gak ketahuan gak boleh. Gak boleh. Dan akhirnya lu sempet boring lu sempet kabur-kaburan tuh ya. Sampai kena SP3 akhirnya dikeluarin. Ya gitu lah. Pengalaman aja. Pengalaman ya. Itu sangkat lu siapa aja dulu? Dulu gue bareng sama. Yang sampai sekarang ini yang masih top-topnya sama Marcus Gideon. Iya. Dulu barengan gue ada Barry Anggriawan. Ada Uli Nuha. Ada Andrea Distia. Banyak lah. Oke banyak ya. Ricky Karanda. Ardianto. Yang pertahan sampai sekarang ini. Yang keselintingan gue bareng sama. Gideon. Gideon ya. Nah lu ketika bosen biasanya dipanas. Apa sih yang dilakukan sama temen-temen gitu? Ya ngobrol-ngobrol paling. Giatan di dalam gitu? Ya udah. Gak bisa main PS atau apa gitu? Bisa. Kalau di dalam kita bisa. Kalau ngobrol-ngobrol tuh main PS. Pesan makanan dari luar biasanya. Boleh? Boleh. Tapi cuma harus yang Sabtu minggu. Yang pas Sabtu terakhir tuh. Oh. Yang pas Sabtu tuh. Yang hari lain gak boleh. Hari lain udah harus ada jatah. Harus ada jatah yang masing-masing. Oke. Ya bisa dibilang. Gideon ya? Seangkatan lu ya? Ya pernah partner juga. Partner bareng juga kan. Itu yang gue bisa sampai sekarang. Ngebanggain gue bisa top. Terbaiknya 24. Peringkat 24 ya sama Gideon. Hmm. Ada momen yang gak bisa lu lupain gak? Selama pelatnas mungkin. Selama lu berjuang dulu. Momennya gak ada udah. Momennya itu. Latihan terus udah. Itu aja. Gak boleh bosen emang harus. Emang harus. Gak boleh bosen kalau emang latihan. Karena. Buat kita diri sendiri juga. Gak mungkin kemana-mana juga. Hasilnya. Kalau sama Gideon sendiri. Lu ada momen gak sih? Yang paling. Yang lu ingat betul. Dan gak bisa lu lupakan sekarang. Gideon itu dia. Bukan. Bukan tidur bareng bukan? Enggak. Sekamarnya udah pernah pasti gak? Sekamarnya udah pernah. Yang paling gak melupakan. Karena Gideon itu dia orangnya. Kerja keras banget. Oke. Dia pernah saking gak bisa tidurnya. Jam 3. Setengah 3. Pagi. Ngajakin gue latihan. Terus lu mau? Ya gue mau. Kayaknya pas gue baru balik. Itu deh. Gue baru balik. Baru nyampe kamar gitu. Kalo gak salah ya. Tapi dia tau lu baru balik. Enggak kan gue gak enak. Dia gak tau. Dia gak tau. Pas gue udah mau tidur gitu. Baru balik. Jam setengah 3 gitu. Jam tigaan. Ketok-ketok kamar gue. Siapa nih pas gue buka. Si Gideon. Gedeon. Gue gak bisa tidur nih. Ya Nyo. Terus gimana? Latihan sama latihan. Wah. Lu gimana tuh Gideon? Ya. Kalo patah semangat. Kalo misalnya. Guanya gak semangat kan gak enak dong. Iya. Harus sama-sama. Nyemangatin kan. Hah. Gue ngantuk-ngantuk capek-capek. Yaudah lah. Kita itu berdua-duanya lang. Udah. Kelapangan sendiri. Nyalain lampu sendiri. Latihan sendiri. Sama. Penghuni-penghuni alam gaib di sana kali. Jam setengah tiga. Jam setengah tiga. Gila. Wah gila sih emang. Kerja keras dari dulu tuh emang. Si Nyo makanya sampai sekarang kebukti kan. Hmm. Emang dia pernah peringkat satu dunia. Sama stamina nya gitu. Dari dulu dia emang. Kelatihan itu emang kerja kerasnya. Giat banget. Biasa ya. Berarti apa yang dia capai hari ini bener-bener. Ya wajar lah. Wajar ya. Lu melihatnya wajar ya. Karena emang lu menyaksikan langsung. Iya langsung. Kerja kerasnya dia. Semangat banget ya. Untung partner nya ga lu gitu sekarang ya. Iya. Untung Kevin. Untung Kevin. Seharusnya malu nih. Ya. Ya tapi beda. Harusnya. Iya harusnya. Kalau mungkin kalau gue dulu mikirnya bener kali ya. Kalau misalnya udah bisa mikir kayak sekarang. Wah harus latihan segini. Tapi ya udahlah. Jalannya beda-beda. Betul. Tuhan udah memberikan jalannya beda-beda. Tapi ngomongin tadi tuh. Latihan jam setengah tiga malem. Itu ga horor lu di. Gue pernah kesana kalau. Tapi kayak. Horor. Ya tapi. Kalah sama semangatnya. Kalah sama semangatnya. Emang dia. Si Nyo tuh. Kalau latihan tuh dia ga pernah. Masa-masa gitu. Dia kalau setiap latihan pasti all in. Oke. Ga ada dia mau. Melenje-melenje asal gitu. Ga ada dia setiap latihan pasti. Dan lu ngimbangin itu. Mau ga mau. Lu ga mau masih partner. Kalau bukan partner gue. Jadi ngapain sih udah aku mau tidur gitu. Kalau bukan partner. Kalau bukan partner kan. Yaudah nyok. Biar sama-sama gitu. Emang. Gila dia kalau latihan. Mantep nyok. Mantep nyok. Ya. Ga ga. Tadi ini masih ngomongin soal pelatas. Dalam pelatas nih. Oke. Di pelatas itu tuh. Tadi. Yang masalah horor. Ada ga lu pernah merasakan cerita mistis? Engga sih. Selama. Paling ya kalau. Perasaan-perasaan doang. Kayak. Ketok-ketok gitu. Ada yang. Lagi tidur ada jendela gitu. Ada tuh. Ada ketok-ketok. Tapi biasanya. Gue agak agak ga begitu. Kayak gitu-gitu agak kurang. Percaya kali ya. Jadi biasanya kalau ada yang ga enak-enak. Gue langsung buka aja. Langsung gue samperin. Siapa lu? Gitu ya. Ini kerasnya baru ketahuan nih. Ini madura banget. Ini madura banget nih. Pokoknya gue kalau ada yang ga enak-enak gitu. Ga ada ganja-ganja gitu. Gue ga ngumpet. Ga ngumpet. Malah samperin ya. Siapa sih aja gitu. Tapi ga buat celurit kan? Engga. Ga ketahuan madura banget ya. Gak ketahuan madura banget. Oke. Tapi meski harus pensiun. Yang gue tau. Lu nih pernah mencetak prestasi ya. Di beberapa kejuaraan bergensi. Salah satunya prestasi yang pernah diraih itu. Ada yang masih inget? Aduh. Menyabat juara di Ajang Singapura Internasional 2011. Betul ga? Ya. Tuh. Terus juga pernah di kejuaraan Iran. Kejuara? Ya. 2012. Pernah juga bersama mantan tandemnya. Yaitu Marcus Gideon. Di mana lagi tuh ya? Singapura sama Iran ya yang gue inget nih. Iya itu. Juara sama Gideon. Bisa ceritain ga momen itu gimana? Momennya? Apakah karena latihan pagi tadi tuh? Engga juga lah. Engga juga. Ya kenapa bisa juara ya emang. Pasti dari hasil dulu kerja keras. Karena kalo. Setiap orang yang juara itu ga mungkin. Kebetulan. Pasti kalo juara itu pasti dia ada. Sesuatu yang bener-bener yang dia ingin capai. Jadi pasti. Harus latihan lah. Karena kalo buat atlet tuh. Kalo kita pengen menjadi juara. Latihan itu emang harus bener-bener. Kalo misalnya kita latihannya cuman asal-asalan gitu. Omong kosong lah bisa jadi juara. Emang harus bener-bener. Disiplin banget. Tapi. Kalo. Apa ya. Ganda itu kan agak sulit ya. Karena kita menyatukan. Ya dua karakter lah ya kan. Ya kan masing-masing. Ketika lu. Ditandemkan sama Sinyo tuh gimana gitu. Maksudnya. Awalnya emang lu udah kenal deket sama dia atau? Atau? Engga belum. Pertama kali gue masuk pelantas gue gak langsung sepatan sama Sinyo. Pertama sama Gika Randa dulu. Ada dari Mutiara. Ada Gika Randa. Terus setahun gitu. Baru sama Gideon ini. Ya menyatukannya. Saling komunikasi aja kalo Ganda Putra. Jangan diem-dieman. Hmm. Harus bisa mengerti. Sama kayak pacaran lah. Kalo Ganda Putra itu. Feelnya harus dapet ya. Iya. Harus benar-benar klop. Kalo misalnya kita ada yang beda gitu. Kalo lagi marahan gitu. Di lapangan kan pasti kebawah. Pengaruh ya? Pengaruh. Pernah tuh kayak gitu. Tapi gue gak. Maksudnya ya. Kita kan tau lah tujuannya. Kita patron ini pengen. Berpestasi bareng-bareng kan. Jadi ya. Saling mengerti aja. Saling mengerti aja. Kalo. Makan bareng. Nongkrong bareng gitu-gitu juga. Engga. Engga sampai segitu ya. Kalo gue sama Sinyo. Beda tongkrongan. Oh beda tongkrongan. Beda tongkrongan ya. Beda-beda. Kalo Gedewan sendiri. Engga maksudnya. Yang. Lu. Beda tongkrongan kan. Iya. Dan. Kalo dia lebih ke apa sih sukanya? Kalo dia emang. Anak. Di kamar terus. Oh. Kalo sekolah dia kutu buku nih ya. Iya. Dia tuh emang. Dari dulu emang udah. Emang udah dapet disiplinnya lah. Disiplinnya dapet ya. Dia sering istirahat. Jadi kalo mana-mana tuh jamnya cuma tidur. Di kamar. Main game. Main HP gitu. Jarang keluar. Beda ya sama lu ya. Beda. Hahaha. Tapi kan sekarang udah. Udah. Tenernya sama lah. Ya. Tenernya sama. Sama. Pendapatannya yang beda ya. Iya. Emang gede. Kalo pendapatan di. Kalo gak salah tuh. Peringkat. Gue gak tau nih. Jujur gue. Kalo gak salah tuh. Peringkat pertama itu. Setahun. Setahun. Dapet 10M. Iya dapet 10M. Lu 24 dulu. Dulu gua. 24 setahun. Tiga setengah. 350 juta. 350 juta. Setahun. Iya. Lumayan sih. Zaman dulu. Zaman sekarang lebih gede lagi. Zaman sekarang lebih gede lagi. Lu biasa ya. Berarti itu kali ya. Rahsianya orang pada pengen menjadi puluh buluh tangki sih. Ya. Harus berprestasi. Iya. Maksudnya ya dengan prestasi uang. Akan ngumpul juga. Iya. Ya start itu langsung juga ngejar itu juga kan. Iya. Lu sendiri juga kan. Iya. Pasti. Pasti. Karena kita pengen jadi juara. Selain pengen mendapat prestasi. Pasti kalau prestasi bagus. Ya pundi-pundi ngalir dengan sendirinya. Oke. Ya kita ngomong PBSI. Boleh ga ya? Boleh. Boleh dikit ya? Ya. Kalau bisa gua jawab bisa. Asik. Kalau misalnya ga bisa ya gua skip. Ini gua melihat di beberapa pemberitaan ya. Bahkan gua kemarin juga mendengar. Pelatih-pelatih ini sempet banyak yang akhirnya mundur gitu. Iya. Sangat disayangkan. Bahkan. Rame ya kemarin ya. Dua pelatih PBSI mundur. Terus ada juga. Bahkan jauh sebelumnya ada empat pelatih. Kalau ga salah ada Richard Mayenaki ya kan. Terus juga ada itu kan. Sebelumnya udah lama kan. Ya udah lama. Udah lama banget ada empat juga. Maksud gua sering gitu. Pelatih-pelatih akhirnya. Bahkan malah dia melatih negara lain. Ya. Apa sih yang terjadi. Disayangkan. Tanggapan lu sebagai mantan pelatnas. Tanggapan gua sebenernya kalau emang pelatih pasti pengennya dia berprestasi. Di negeri sendiri lah. Itu udah ga mungkin. Ga bisa dipungkiri. Dia juga pengen. Estapetin negara Indonesia lah. Tapi. Yang gua denger kemarin kan. Keluar pelatih. Gara-gara katanya ga ada kontrak. Ga ada. Ga ada kejelasan. Ya. Disayangkan juga lah. Kenapa bisa lepas. Sekelas. Pelatih Nova Bedianto. Sekelas Flandi Limpele. Kemarin bisa lepas. Ya. Sedih. Jadi saya. Pokoknya gua sih emang. Dari bulu tanggis. Dari bulu tanggis. Dari kecil. Ngeliat. Sekarang kenapa. Jadi. Disayangkan aja. Kenapa bisa. Lepas ya. Kalo misalnya ga dibilang. Sana lebih tinggi. Ya pasti. Biasanya lebih tinggi emang. Karena kan. Pelatih di Indonesia ini. Jebolan pemain Indonesia ini. Pelatnas. Pelatnas ini di luar. Yang sekelas gua aja. Mantan aja. Banyak di luar. Oke. Kayak di Kanada. Di Amerika. Di Eropa-Eropa. Di Jerman ada. Banyak pokoknya dihargain banget lah. Di dunia nih. Oke. Apalagi yang sekelas. Kayak Flandi Limpele. Nova Bedianto gitu. Udah pasti banyak banget dicari. Kenapa kita ga bisa nahan. Itu sih yang gua sayangin. Itu yang lu sayangin ya. Dan. Ya. Apa ya. Ya mereka. Akhirnya malah. Melatih luar negeri kan. Itu yang agak disayangkan gitu kan. Padahal kita juga masih butuh. Pelatih-pelatih seperti mereka ya. Ya. Tapi saat ini lu liat di pelatih. Ada pelatih-pelatih. Sekelas mereka juga udah. Mungkin sih kita kebanyakan. Emang. Banyak lah. Kita pelatih-pelatih yang top di sini. Iya. Semoga dengan keluarnya. Dengan Flandi. Nova. Semoga bisa ada yang lebih. Menggantikannya yang. Bisa lebih baik aja. Iya. Nah. Tadi. Gua ngomongin freestyle. Awal tadi tuh. Bulu tangkis. Oke. Kalau bola gua tau tuh. Jageling-jageling. Kalau Bulu tangkis gimana? Kalau Bulu tangkis. Freestyle-nya biasanya gua. Lewat kolong. Lewat kolong. Terus bisa. Backend-nya muter. Oh gitu. Gaya. Jujur gua. Gaya-gayain aja. Gua baru tau. Gua juga sempet ngeliat. Postingan si Jebret. Karena temenan kan gua ngeliat paling. Lu sering. Apa? Boyolali ya kemarin ya? Sementerian Boyolali segala macem. Ini siapa sih? Atlet Bulutanggi siapa sih? Iya. Ini gambel dari mana gitu. Anjit. Nggak nih anak rege dari mana nih. Anak rege. Gua kira artis gitu kan. Artis yang emang sengaja buat. Apa sih sekarang kan? Sport time-man kan? Sport time-man kan? Itu yang lagi pengen coba gua naikin lagi. Sport time-man itu? Gua pengen. Maksudnya olahraga itu nggak cuma serius. Ternyata di Bulu Tangkis itu kita bisa main. Bisa fun kok. Bisa ketawa-ketawa. Bisa seru-seruan. Nggak harus yang cuma main Bulu Tangkis. Menang kalah. Menang kalah. Udah beres. Menang kalah doang. Enggak. Kita bisa ketawa-ketawa bareng. Di lapangan. Bisa guyon-guyon bareng. Itu yang pengen gua tampilin. Kenapa gua main banyak gaya. Gua banyak style-style. Itu salah satu yang pengen gua tunjukin ke masyarakat. Kalau di Bulu Tangkis itu juga bisa enjoy ke mainnya. Oke. Dan akhirnya sekarang lu lebih fokus ke situ? Iya. Kalau pembinaan usia dini sendiri lu nggak tertarik? Membuat klub atau apa ini? Banyak ada juga yang nawarin gua ngelatih. Cuman berhubung sekarang gua masih jadi cowok panggilan. Buat main-main tarkam-tarkam antar-antar. Iya. Di kota-kota pertandingan. Jadi kayaknya waktu gua masih belum bisa lah. Buat ngelatih. Cuman gua pasti suatu saat kayaknya sih gua pengen juga. Punya klub? Punya klub. Klub sih udah ada sekarang. Di Bogor udah ada. Udah ada? Udah ada bareng sama bokap kan. Udah ada Gor juga. Padepo kan Sigit Pamungkas. Wih di keren. Ada di Bogor PSP udah ada Gor juga. Iya. Jadi sekarang gua masih pengen. Bermain sama mengenalin masyarakat. Karena gua pengen tuh. Yang besar tuh bukan gua doang. Gua pengen yang besar bulu tangkisnya. Di masyarakat. Karena kalau misalnya bulu tangkisnya besar. Pasti yang buat nyari-nyari uang. Nyari-nyari pundi-pundi. Nyari rejeki di bulu tangkis. Keikut juga. Iya. Contoh kayak gua sendiri lah. Gua pengen. Kalau bulu tangkisnya tuh besar juga. Jangan cuman guanya gitu. Jadi gua pengen. Mengenalin ke masyarakat. Ke Indonesia. Bahwa bulu tangkis tuh sebenernya. Bisa semenarik bola. Oke. Untuk bermain. Bicara sport timing ya. Menurut lu seberapa penting sport timing? Penting sekali. Karena kita bisa. Olahraga. Sambil. Dapet sehatnya dapet. Enjoynya dapet. Menariknya dapet. Karena kan sehat itu. Investasi jangka panjang. Betul. Kalau misalnya lu. Makan banyak. Apa banyak. Tapi kalau keringetnya gak keluar. Kita gak sehat. Sama aja. Uang-uangnya juga. Buang-buangnya ke rumah sakit. Jadi gua pengennya. Kita bisa berolahraga. Dengan fun. Fun. Dan itu. Cara paling gampang. Untuk memperkenalkan olahraga ya kali ya. Karena lingkungan. Lingkungan di olahraga juga. Kita bisa dapet. Yang positif lah. Daripada kita ngapa-ngapain. Kayak sekarang nih anak-anak. Cuman main game doang. Gak ngapa-ngapain. Di rumah gitu. Mendingan. Olahraga. Dapet perkumpulan yang baru juga. Sama-sama. Bulutangkis ramai kok sekarang. Iya. Betul. Jadi bisa dapet. Lingkungan yang positif lah. Emang apa sih yang lu intikan. Dari bulutangkis ini. Kedepan mungkin. Kedepannya. Dari bulutangkis itu akan seperti apa. Yang lu pengen gitu. Kedepannya selain yang buat prestasi ya. Kalau yang prestasi kan itu. Bukan. Bukan kapasitas gue lah. Ya. Itu kan udah ada PBSI. Karena lu sekarang udah jadi entertain ya sih. Asik. Gak gitu lah. Pokoknya. Yang gue pengen tuh itu. Bulutangkis itu besar. Besar. Bukan cuman di prestasinya. Tapi di masyarakat kitanya. Kayak bola lah ya. Ya. Kalian kalau bola itu kan dimana-mana juga. Wah pada main bola gitu. Pada main bola gitu. Nah. Sekarang juga. Yang gue lihat kayaknya lah. Pangan bulutangkis ini udah mulai banyak nih. Udah mulai. Nah. Sekarang nih. Dempet sekarang dengan bola. Nah. Biasa. Karena yang gue tau setelah pandemi itu. Ada mini soccer. Mini soccer. Ada futsal. Ada bulutangkis. Malah di Bogor. Yang tadinya futsalnya banyak. Futsalnya diganti. Jadi bulutangkis. Nah itu. Itu yang buat gue semangat. Wah. Kayaknya bulutangkis udah mulai diminati nih. Nah jadi. Gue pengen tuh. Ayo. Berhubung mungkin. Ini gue bukan iniin gue sendiri. Kayaknya. Kalau misalnya gue main tuh. Kayaknya banyak yang seneng liat gue main gitu. Maksudnya. Dengan gaya gue ada gak santai. Dengan gue banyak gaya. Ya walaupun ada plus minus sih. Ada yang bilang. Wah Bang Agri gaya lu bagus gitu. Nah gue pengen. Orang-orang yang bilang. Gaya gue bagus. Itu lebih banyak. Iya. Bukan buat gue nih. Tapi buat bulutangkisnya. Biar. Orang makin cinta dengan bulutangkis. Oke luar biasa. Wah gue semangat banget. Aduh mantep nih. Aduh mantep nih. Bulu tangan dong. Jadi. Jadi. Bang Agri ini punya mimpi dong. Pengen punya lapangan banyak. Pengen pengen. Pengen banget. Sekarang udah ada satu di Bogor. Lapangan gue udah punya. Tiga lapangan. Sekarang udah tiga. Tiga lapangan. Alhamdulillah. Sekarang tujuan gue cuman pengen itu dulu aja. Gue cuman pengen muter-muter selagi gue. Alhamdulillah kan gue masih. Dipanggil-panggil untuk meramaikan. Ya. Nah disitulah gue pengen memanfaatkan waktu gue. Untuk menunjukin kalau bulutangkis itu seru. Oke luar biasa. Terus. Setelah lu liat bibit-bibitmu udah di daerah-daerah seperti apa sih? Banyak. Setelah lu keliling-keliling? Antusias buat anak-anak kecil tuh sebenernya di bulutangkis tuh banyak. Tinggal kita. Membesarin wadahnya aja. Oke. Banyak banget anak-anak kecil tuh kalau. Aduh kalau. Wah iya kak. Bang Agri, bang Agri. Pokoknya. Antusias di masyarakat, di kota-kota tuh. Kalau setiap yang gue datengin tuh. Banyak banget. Rambil banget. Gue yakin banget lah kalau emang kita bener. Memperjuanginnya bener-bener. Caranya untuk bulutangkis ngejaga ini. Bakal banyak banget yang jadi juara di bulutangkis. Apalagi kita kan yang prestasi udah bagus kan. Dari dulu udah. Dari dulu udah bagus kan. Ngomongin prestasi sendiri. Dulu dan sekarang menurut gue. Sekarang ini mengalami penurunan atau. Lebih bagus dari zaman? Lebih bagus sekarang. Karena mungkin. Sekarang juga. Pendapatan yang di pelatnas. Pendapatannya sekarang udah lebih besar daripada. Maksudnya pendapatan? Pendapatan nilai kontrak daripada yang dulu. Atlet-atletnya ya. Jadi. Kebantu juga dengan nilai kontrak. Jadi semangatnya juga. Memicu ya. Memicu jadi semangatnya juga lebih. Banyak. Sekarang juga. Yang jebulan-jebulan pelatnas juga kok. Yang tidak berprestasi. Tapi dia bisa banyak. Untuk nyari kerja lewat. Jalur prestasi di bulutangkis. Banyak kok sekarang temen-temen gue. Yang kerja di kantoran. Kerja di bank. Kerja di PNS. Yang dapet. Dari bulutangkis. Jadi kalo misalnya emang. Anaknya pengen. Diterjunin di bulutangkis. Gak ada salahnya. Karena gak. Walaupun. Amit-amit gak sampai mentok. Ke peringkat dunia. Tapi nanti. Setengahnya kalo udah ada. Prestasi di lokalan. Itu juga banyak buat. Link-link buat cari kerjaan juga. Oke. Sekarang udah banyak. Ambilnya udah di. Lihatlah sekarang bulutangkis. Kalo lu sendiri kenapa tidak memilih untuk. Di balik meja juga. Gua dulu pernah juga. Oh pernah. Ditawarin. Adalah di. Perusahaan di Bogor juga. Cuman kayaknya. Gua dulu udah di anak asrama. Kalo dateng gua jam 9. Terus pulang jam 4. Rutinitas gitu kayaknya. Gak bisa ya. Aduh gua mikir-mikir. Aduh. Kayaknya enggak deh. Gak bisa ya. Alhamdulillah selama masih bisa. Menghasilkan di bulutangkis. Dan gua pengen. Melebarkan bulutangkis di masyarakat Indonesia. Ya gua pengen. Menikmati apa yang gua jalanin. Oke oke oke. Wow. Tapi ngomongin. Nyentrik ya. Gaya lu nih. Maksudnya apa ya. Gimbal. Gini emang gak ribet ya kalo main. Lu sempet main kan dulu. Pake. Iya. Gua kenapa seneng gimbal. Sebenernya gua dari dulu. Suka ganti ganti gaya rambut aja. Dulu gua pernah yang. Sini gondrong. Ini botak. Asik. Gua pernah mohak dulu sini. Emang seneng. Pernah jadi anak emo ya. Wah pokoknya. Macem-macem lah. Pokoknya. Gua kalo ngaca tuh. Bosen aja muka gua jelek mulu. Oh gitu. Jadi salah satu gua biar gak ngaca. Biar gak bosen tuh. Ya gua ganti ganti rambut. Iya. Dan akhirnya sekarang apa aku nih. Ini udah paling terakhir. Gua lihat dulu udah paling terakhir. Kalo udah gimbal udah gak bisa dibapain kan. Iya. Nah jadi. Alhamdulillahnya pas udah. Gua ganti gimbal. Akhirnya makin banyak yang ngenalin lah. Gimana cara. Dengan cara main gua yang banyak gaya-gaya. Makin ditambah. Gaya lagi. Udah gaya banget udah. Gaya banget udah. Jadi udah langsung kebentuk gitu aja. Jadi emang lu sengaja untuk membutuh karakter lu. Dengan tidak sengaja. Tidak sengaja. Oh tidak sengaja. Tidak sengaja. Dengan berjalan sendirinya. Kenapa gimbal gitu. Lu tuh suka musik reggae. Sebenernya dibilang musik reggae enggak juga. Karena gua orangnya enjoy santai aja kali ya. Karena gua orangnya. Ah udahlah apa-apa. Santai aja gua seneng enjoy. Sama itu dari awalnya. Gua seneng gua datang di rambut. Itu doang ya. Itu doang. Dan ternyata yang membuat lu enjoy adalah rambut gini. Rambut gini. Sambil main bisa tuh. Dikuncir kan. Oh di kuncir. Di ikat. Keren 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 keren. Luar biasa ya. Bulu tangkis belum ada loh kayak gini lu. Nah ngomongin bulu tangkis nih. Kalo gua background emang. Kuartang sepak bola kan. Gua tau. Coba dong kapan-kapan main dong bulu tangkis dong. Biar ngerasain gimana serunya main bulu tangkis. Mungkin jaman bokap lu kecil. Eh bokap lu masih main ya. Gua masih main dulu. Setiap jam sore-sore tuh sebelum maghrib gua main. Selain main bola. Selain main bola main bulu tangkis juga. Sekarang coba lagi dong bulu tangkis. Sekarang gua belum pernah nih. Nah kapan-kapan kita atur waktu. Kita coba ya. Boleh. Gua termasuk lumayan lah. Lumayan apa nih. Lumayan. Lumayan apa jangan lumayan dong. Lumayan apa nih. Tapi gini gua pernah di ajakin sama Pak Wali kota Jakarta Selatan ya. Main. Dia ada lapangannya di atas gitu. Asik juga tuh. Seru apa seru tuh. Dan udah lama gak main. Aduh sini sakit banget. Iya. Kalo emang pengen main bulu tangkis tuh. Pemanasan lebih penting. Pemanasan dulu ya. Jangan cuman langsung. Wah langsung sikat gitu. Kaget ototnya. Jadi musti perumasan. Berasa ya itu kaget ya. Saking semangatnya. Iya bener. Ya kan sama Pak Wali gitu. Biar dia seneng gitu kan. Tapi lu harus nyobain deh. Jago banget deh. Boleh boleh. Ini gua balik nih. Tadi ngomongin bola kan. Terus gua. Kalo di bola ini kan. Ramai match fixing ya kan. Iya. Dan gua sempet. Dengar berita lu juga. Dikaitkan dengan match fixing. Emang ada ya di bulu tangkis match fixing ya. Gua sebenernya kena. Wah ini jadi cerita nih. Gapapa dong. Emang harus cerita disini. Sisi lainnya. Kok memang helen apa. Gua gatau nih. Pengen cerita apa engga. Tapi gua cerita aja. Gakau gak apa. Dulu sebenernya match fixing ada. Karena gua sempet ditawarin. Pas lagi main itu. Oh sempet ditawarin. Nah yang gua kena ini. Gua ditawarin. Gara-gara gua nolak. Oke. Tapi berhubung bandarnya. Yang nawarin gua ketangkep. Ada chattingnya dari gua kan. Chat-chatnya ya. Chat-chatnya ya. Nah gua nolak. Nah gua kenanya itu. Karena gua tidak melaporkan ke BWF. Oke. Karena itu ada 8 orang. Nah yang tujuhnya itu. Dia ada transferan masuk. Nah gua doang gak ada. Oke. Nah tapi. Tapi lu dengan bukti chat aja. Gua beritanya. Keluarnya gua diikut-ikutin match fixing. Hmm. Oke. Ya. Ya berita. Ya gimana. Kalau udah keluar beritanya ya udah. Ya ya ya. Kalau gimana ya. Ya selalu gua emang gitu. Met fixing itu ketika lu ada bukti chat pun kena juga. Nah iya. Ya itu masalahnya. Gua kenanya gara-gara tidak melaporkan. Karena tidak melaporkan. Tidak melaporkan. Tapi berita yang keluar gua ikut-ikutan sama yang 8 orang itu. Oke. Iya. Tapi ya berhubung dengan orangnya. Ya udah lah. Mau gua mau ngelawan mau gimana ya udah lah. Gua iya iya aja. Iya iya iya. Terima aja. Dan kalau match fixingnya gimana ya. Kalau bola kan bisa diatur tuh. Berapa. Skor berapa. Ini kan skornya banyak nih. Istilahnya kalau lu. Apalagi lu ganda. Temen lu gak main lu yang main. Gimana ceritanya? Menang kalah. Lu mau kalah mau menang gitu. Iya. Lebih kesitu ya. Iya. Bisa ngasih gitu. Lu harus. Lu harus kalah gitu ngalahin. Lu kalah. Poinnya gak boleh segini gitu. Oh. Poinnya gak boleh segini. Berarti lu gak boleh masukin tuh. Gak boleh. Gapot poin tuh. Gimana caranya. Gimana caranya. Nah kalau temen tandem lu ternyata gak ikut. Itu. Dia tetap semangat. Iya. Apa dua-duanya emang biasanya? Tergantung orang ya lah. Karena gua kan. Karena gua hidup dari ibu tangkis ya. Karena gua gak pernah nerima kayak gitu-gitu. Iya iya. Karena gua tau gue emang. Tapi lu tau disitu ada kan. Oh udah. Tapi kalau misalnya gua ditawarin. Gua gak pernah mau nerima. Karena gua mikirnya. Keluarga gua dari bulu tangkis. Iya betul. Gua lahir. Ini gua segede gini. Gua makan dari bulu tangkis. Gua nyari duit dari bulu tangkis. Kalau gua mencoreng nama bulu tangkis. Sama aja gua mencoreng. Pekerjaan gua diri sendiri. Jadi sebenarnya gua gak pernah. Nerima kayak gitu-gitu. Oke 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 oke. Emang berapa besar sih uangnya kalau boleh tau? Gua kemarin itu. Ditawarin. 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 Bisa. Bisa. Paling gede gua pernah ditawarin sampe. 300-400 juta. 300-400 juta. 300-400 juta? Suruh. Hampir sama kayak hadiah juara lah. Lumayan ya. Misalnya kalau orang yang gak pikir panjol. Ah daripada juara capek-capek. Kalau misalnya orang tua gua backgroundnya bukan bulu tangkis. Mungkin gua iya aja. Iya iya iya. Berhubung gua emang terakhir. Terakhir dari bulu tangkis. Nyari uang dari bulu tangkis juga. Bukan keluarga. Bukan bokap nyokap. Kakek gua nenek juga. Kakek gua jadi bokap ngelati di Bogor. Kakek lu? Sebogor. Om-om gua. Adeknya bokap gua. Sebogor tuh. Pamungkas tuh udah top banget. Kenal ya. Jadi gua udah ngejaga keluarga gua banget lah. Kalau misalnya ada yang nyoreng bulu tangkis tuh gua gak terima banget. Tapi ya beritanya kayak gitu ya udah lah. Saat mendapatkan berita itu keluarga lu sendiri gimana tuh? Nanya, nanya, nanya. Gry emang bener? Enggak. Kan gua ada bukti-bukti juga. Oh enggak. Tapi itu berita yaudahlah udah. Kalau emang gak ngerasa yaudah gak usah biarin aja. Biar Tuhan yang tau ya. Ya udah ikutin aja. Luar biasa. Oke Gry ini bicara pensiun lu akhirnya melewati gua. Gak mau lama-lama lah ngomongin medfixing gak enak. Iya kan. Tapi buat kita tau aja biar kita tau maksudnya pelajarannya. Tapi lu tau kalau misalkan ini pemain lagi medfixing ternyata. Enggak ada yang susah. Kita gak bisa nebak ya. Gak bisa nebak ya. Gak bisa nebak ya. Karena kan kita gak bisa nilai orang nelek langsung gitu kan. Wah lu main nih. Bukan ada cirinya. Kalau cirinya ini mainnya begini. Gak bisa. Oke kita lanjut. Setelah pensiun lu melewati masa sulit ataupun saat pandemi kemarin 2019. Akhirnya abis lu pensiun tiba-tiba pandemi. Itu berat juga kan tuh. Masa sulit juga kan buat lu kan. Lu akhirnya berjuang. Tetep main. Gua tetep pelatihan. Ya gua ngelewatinnya. Tadinya gua bikin Youtube. Ya. Gua bikin Youtube. Akhirnya Youtube gua lumayan rame. Tapi sekarang masih lagi ada masalah Youtube gua. Terus gara-gara Youtube. Youtube lu lebih ke apa tuh? Bulu tangkis juga. Oh main bulu tangkis. Tutorial. Match-match gua. Pertandingan-pertandingan gua. Gaya-gaya gua. Oke. Berhubung Youtube gua rame. Selama pandemi itu. Jadi adalah orang-orang besar di Indonesia yang manggil gua buat temenin. Nemanin main. Pas pandemi alhamdulillahnya kayaknya itu tuh malah suatu keuntungan buat gua. Jadi orang-orang besar di Indonesia tuh pada tau gua pada ngajak main di Gorel langsung. Oke. Jadi pada main gua diterbangin kesana buat temenin doang di rumah gitu-gitu. Salah satunya mungkin yang lu siapa bisa disebutin? Ya ada lah. Adalah ya? Adalah ya. Kali gitu biar tau aja. Ada lah. Dan itu sabetannya lumayan ya? Lumayan lumayan. Bisa buat sekalian malah bisa buat hidup gua sebulan lah. Waduh lumayan. Lumayan lumayan. Kalau ada dua orang tiga orang udah bisa tiga bulan. Sudah iya. Oh pandemi akhirnya membawa mereka buat lu justru ya? Ya. Karena gitu-gitu. Wow luar biasa. Tapi lu sempet menjadi pelatihnya Valen ya? Iya Bang Valen. Ibu Valen. Waktu dia mau tanding lawan siapa-siapa itu? Tepakul Vincent. Iya Vincent. Nah itu gimana ceritanya akhirnya lu? Itu ya gua langsung dihubungin juga sama manajernya Bang Valen. Giri apa kita mau ada tepuk bulu kan. Tepuk bulu tuh. Bisa ga Giri? Ngelatih Bang Valen. Wah siap gua bilang. Kalo buat-buat tangkis mah gua apa aja. Pasti gua ikut lah. Gua support lah. Akhirnya ketemu-ketemu. Akhirnya gua sama Bang Valen nyambung. Akhirnya komunikasinya. Wah Bang Valen asik banget nih. Asik banget ya. CEO paling seru deh. Seru ya. Akhirnya gua ngelatih. Bangin bareng. Akhirnya sekarang sampai sekarang juga ada acara sendiri kan. Di Jebret Media itu PB Ina. Akhirnya lu kebawah juga tuh jadi menanjak juga nih. Nama lu ya kan. Gara-gara dari situ lah dari situ. Jadi nama gua lebih melebar lebih dikenal lagi. Followers pun udah banyak sekarang ya. Alhamdulillah. Udah tentang biru ya. Alhamdulillah. Endorse banyak-endorse. Endorse banyak-endorse. Endorse kan gua sekarang brand amasanya Flypower. Oke. Jadi kalo misalnya buat endorse olahraga kan gua ga bisa. Tapi yang lain-lain ya tipis-tipis ada. Makanan apa-apa lah ya. Iya adalah. Luar biasa. Makin tenor ya sekarang malah ya. Alhamdulillah. Yang penting. Gua bukan pengen gua yang tenor lah. Yang penting bulu tangkis yang tenor. Biar yang lainnya juga. Dia di bulu tangkis. Itu cita-cita lu ya. Iya. Pengen banget gua menyemangati kalo di bulu tangkis itu bukan buat yang. Pestasinya aja. Bahwa bulu tangkis itu bisa fun juga. Bisa enjoy mainnya. Setuju, setuju. Sekarang juga udah banyak sih. Maksudnya olahraga-olahraga yang seperti itu gitu. Kayak di bola juga. Sekarang yang gua liat. Atlet-atlet sepok bola. Udah sejajarin sama artis asis gitu. Bahkan bikin klubnya gitu kan. Celebrity FC. Mungkin lu cita-cita akan kayak gitu juga. Pengen. Pokoknya gua pengen menyerukan bulu tangkis bukan di kancah prestasi ya. Yang buat kita seru-seruan ini. Kita lucu-lucuannya seru-seruannya. Itulah. Menggairahkan bulu tangkis. Sport timing di bulu tangkis gua pengen membesarkan lagi. Membesarkan lagi. Oke. Mudah-mudahan tercapai ya. Siap. Amin. Amin. Tapi bicara cita-cita lu yang belum tercapai apa sih selama masa karir lu. Sampai sekarang. Apa yang. Wah gua kalo ditanya cita-cita. Gua kayaknya. Gua nih sering banget nih sama bini gua ribut gara-gara ngomongin ini. Kenapa? Cita-cita nih. Kenapa? Yang kamu gimana kedepannya. Yang kamu mau gimana nih kita mau ngapain. Cita-cita juga atlet. Engga. Bini dulu temen SD. Oh temen SD. Wah. Cinta monyet ketemu nih ya. Ketemuan di reunian. Di reunian. Gua bilang wah lumayan tuh. Lumayan. Sampai sekarang gua lumayan. Sampai sekarang. Alhamdulillah sampai sekarang. Padahal SD ga lu liat ya. Iya begitu. Yap. Gimana tadi. SD. Ngomongin istri. Oh iya iya. Tadi lu istri kan. Katanya malah berantem nih kalo ngomongin. Cita-cita. Cita-cita kedepannya ya. Kalo gua itu. Salah satu orang yang ga begitu mikirin kedepan. Gua cuman mikirin apa yang sekarang gua lakuin. Oke. Itu. Kalo bini gua. Yang kamu tuh kedepannya harus gini 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 nah. Tapi kalo gua. Gua lagi ngapain sekarang. Itu yang gua maksimalin. Oke. Jadi gua kedepannya ya. Liat ntar aja. Gitar aja gitar. Masih. Gimana ntar aja. Tapi yang penting sekarangnya gua maksimalin apa yang gua lakuin sekarang. Oke. Jadi buat kedepannya kayak gimana. Ya paling cuman itu doang. Tetep di bulu tangkis. Gua pengen membesarkan bulu tangkis. Itu dulu aja. Tapi lu ada penyesalan ga sih. Dari masa lalu. Ada. Pasti. Kalo ngeliat dulu gua pernah barengan sama Gideon. Coba gua latihannya seperti Gideon. Mungkin gua bisa sama. Tapi berhubung gua. Ya gua gak. Ini juga lah. Gua harus. Pasrah juga. Gua harus. Liat diri gua sendiri juga. Kalo gua tidak. Seperti Gideon latihannya. Ya udah lah. Gua terima aja kayak gini. Kalo waktu bisa diulang. Apa yang pengen lu. Rubah nih dari. Yang pengen gua ubah. Adalah gua pengen dulu. Latihannya. Lebih. Dijaga. Itu aja. Karena gua dulu latihannya. Tidak. Se dijaga. Seperti Gideon mungkin. Jadi gua tidak bisa menyamai prestasi seperti Gideon. Jadi sekarang gua pengennya. Menikmati apa yang gua lakuin sekarang. Oke. Apa mungkin. Apa yang belum lu capai. Nanti akan lu turunkan. Ataupun lu beban kepada anak lu. Engga lah. Itu mah kalo buat anak. Bebas. Apa aja. Yang penting. Lu bebas tapi gua kontrol. Gak ada keinginan dari lu untuk jadi. Gua ajakin main-main tipis-tipis aja. Gua dokterin secara dikit-dikit. Gua ajak ke lapangan gitu. Ya dia masih bisa main. Kalo emang pengen main bulu tangkis. Silahkan gua support. Kalo yang mau lain. Gua mau orangnya support-support aja. Santai aja. Santai aja. Oke oke oke. Oke. Dan ini kan. Bicara tentang pembinaan juga. Kalo menurut lu. Pembinaan sekarang gimana sih pembinaan bulu tangkis. Bedanya pelatnas dulu dengan sekarang. Bedanya pelatnas dulu sama sekarang. Sama aja. Kayaknya sekarang lebih baik. Sekarang lebih baik lu bilang tadi kan. Masalah kontrak lebih bagus kan. Kontrak sekarang lebih bagus kan. Berarti udah gak ada kata. Cuman zaman dulu kayaknya gak ada yang pelatih yang keluar-keluar. Itu doang sih kayaknya. Kalo zaman sekarang kan. Apa yang terjadi sekarang kayaknya pelatih udah keluar gitu. Dulu gak ya. Gak dulu kayaknya. Dulu stay-stay aja. Stay-stay aja ya. Itu doang sih yang gua liat perbedaannya. Kalo buat secara prestasi sih udah. Bagus. Lebih bagus. Lebih bagus. Kalo lu boleh milih nih. Pasangan buat. Apa tandem lu. Dulu misalkan. Siapa yang pengen lu. Apa emang yang sekarang. Enggak. Kalo buat pasangan semua sama. Karena pasti ada plus minus. Jadi di setiap pasangan itu kita. Pasti ada plusnya apa dia. Minusnya apa. Jadi semuanya buat pasangan sama aja. Sama aja. Gak ada yang ini. Gimana kita menyesuaikan aja. Oke. Oke Giri. Ya udah masuk pertanyaan terakhir nih. Oke. Boleh bagi kiat-kiat dong buat. Para atlet muda yang mungkin pengen juga. Apa ya. Meneliti karirnya. Ke platnas juga. Karena kan lu sukses di platnas juga nih. Bisa dibilang lah ya. Sampai ada beberapa prestasi yang udah lu capai juga. Dan mungkin biasanya nih ya. Dari orang yang gagal kita banyak justru belajar. Jangan sampe kegagalan terjadi pada orang lain. Nah betul. Dan ini yang paling penting nih. Biasanya. Kiat-kiatnya. Pesan-pesan gua buat junior-junior gua yang pengen menjadi top level dunia. Kalo lagi latihan itu harus bener-bener full. Bener-bener. Kalo bisa sampe pingsan, sampe pingsan. Karena kan pasti pelatih juga ngerti lah. Sama harus percaya sama pelatih. Karena ga ada pelatih yang pengen ngejadiin anaknya itu jadi tidak berhasil. Jadi saran gua, ya itu yang tadi gua bilang. Kalo lagi latihan itu anggap aja seperti pertandingan. Jadi nanti kalian pertandingannya udah biasa seperti berlatih. Jangan sampe lagi berlatih ketawa-ketawa, males-malesan. Nanti pas lagi pertandingan pengen serius biasa ketawa-ketawa jadi ga bisa. Karena yang pengen jadi juara itu adalah orang-orang yang luar biasa. Kalo cuman hidupnya biasa-biasa aja, kalian tidak bakal jadi juara. Jadi hiduplah harus luar biasa. Mantap. Wuh! Luar biasa, luar biasa. Dengarin Thor. Ini mantan anti basket juga, gagal. Gagal tapi. Hahaha. Oke, kiri terimakasih banyak udah daten ke Lensor Podcast. Thank you. Mudah-mudahan kita bisa main bulu tangkis bareng nanti. Kita atur waktu nanti kita. Siap. Semoga sukses Giri. Thank you. Cita-citanya ataupun yang diinginkan. Amin. Dan bisa memberikan kontribusi terbaik bagi dunia badminton di kemudian hari. Amin. Dan buat Minta Olaraga, terima kasih banyak sudah menyaksikan kita. Dan jangan lupa like, subscribe channel YouTube Lensa Olaraga. Serta follow IG Lensa Olaraga di at lensaolahraga.id. Dan juga Facebook Lensa Olaraga. Kalau gitu saya Azharid pamit. Dan juga bintang tamunya saya Agri Pina Primara Monteputra. Wow. Tonton terus Lensor Podcast. Karena hanya di Lensor Podcast. Saatnya olahraga yang bicara. Terima kasih. Oh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oh. 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 Terima kasih.